Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kau muslimin rohimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 121. Pada hikmah nomor 121 ini, Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Tidaklah setiap orang yang mendapatkan tahsis itu sempurna juga tahsis. Maksudnya begini, kaum muslimin rohimakumullah. Al-muraduhuna bitaksis, taksis suhu bil karamati al-hisiyah. Yang dimaksud taksis disini menurut Ibn Ajibah pada kitab Iqadul Himam, itu adalah keramat indrawi. Jadi setiap orang yang oleh Allah SWT diberi keramat indrawi, karamah yang bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dirabat, itu belum tentu dia diberi keramat batin. Bisa jadi keramat, dia bisa berjalan di atas air, bisa terbang, tetapi hatinya masih bisa digoda oleh hawa nafsunya. Artinya pada dia hanya punya karamah lahir, tetapi belum punya karamah batin. Sehingga naik turun, terkadang sekarang wali, besok bukan, besok lusa wali, besok bukan. Itulah istilahnya kalau wali yang baru punya keramat lahir. One more order to be takhlis Apa yang dimaksud takhlis, takhlis itu di bahasa lain disini disebutkan Yaitu bisa bersih dari selain Allah Kau muslimin rahimah kumrah dengan kata lain beginilah Setiap orang yang beribadah sesungguh-sungguh kepada Allah Itu pada akhirnya dia berpotensi menjadi wali, menjadi wali Allah Ketika dia menjadi wali Allah, maka kemungkinan dia diberi karamah Ada yang diberi karamah lahir saja, batinnya belum Ada yang diberi karamah batin, karamah yang tampak belum Kalau yang kumpit, karamah lahir, batin Terkadang kita menyaksikan orang-orang yang punya karamah Misalnya bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di muka bumi Sekarang dia bisa berjalan di atas air, besok belum tentu Kalau berjalan di atas air merupakan karamah Karena apa? Al-imanu yaziduwayangkus Iman kadang naik, iman kadang turun Ketika dia sedang naik jadi wali Allah, ketika sedang turun dia jadi manusia Kira-kira begitu Nah, maka orang-orang yang mendapatkan karamah Hesiyah, indrawiah itu harus waspada Jangan-jangan karamahnya ini hanya karamah semu saja Atau bahkan mungkin bukan karamah tetapi istirahat Kira-kira begitu ya Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita merupakan Orang-orang yang oleh Allah SWT dipilih untuk dikasih karamah lahir Dan juga karawah batin Allahumma Amin Rabbana taqubbal minna innak anta sami'ul alim Watub alayna innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih warnafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh